Ya sebelumnya Assalamualaikum dulu untuk sahabat Kang Adings dan sahabat dari Mas Agus ya kita tidak sengaja ya Mas ya lewat kesini ya melihat pemandangan yang bagus sekali Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dengan vlog saya ya guys ya Nah pada video kali ini saya tidak sengaja ini bersama dengan Kang Adings ya Halo guys ini mau pergi ke Tutong ya guys Rencapi ini saya melewati dari apa ya ini ya Kang perumahan ya Kang Perumahan kalau di Indonesia ini perunas ya guys ya jadi seperti apa dari perumahan ini yuk ikuti dari vlog saya guys Perumahan ya apa ya kalau di Indonesia perunas ya Kang ya Ya seperti perunas ya seperti perumnas kalau di kita Mas Iya dan ini modelnya atap dan bentuk-bentuk rumahnya sama ini kalau di Indonesia ya namanya perunas ya Bisa dilihat Mas ini tempat sampahnya berjejer ya rapi sekali ya Oh ini yang rumputnya ini tinggi guys yang rumputnya tinggi ini masih kosong ya Oh iya belum di oh iya belum ada rumahnya ya jadi yang itu ada rumput tinggi tadi itu itu rumahnya masih kosong Oh iya aja guys ya dari kebersihannya Kang Ya suasananya mirip sekali dengan perumahan-perumahan di Indonesia ya Mas ya tapi yang saya kagumi ini tempat sampahnya berjejer dan Tanpa pagar Seperti biasa tanpa pagar karena aman Mas tanpa pagar dan ya seperti cerita yang di perumahan-perumahan yang lainnya ya Kang ya Ada juga yang yang pakai pagar seperti itu tapi kebanyakannya tidak berpagar seperti ini Mereka kiri saja dulu ya boleh ya seperti perbincangan di awal-awal video sebelumnya ya guys ya tentang rumah perunas atau perumahan ini Hai yaitu dari segi mobil meskipun tidak berpakar mobil disini aman semuanya bisa sekali lagi nih yang ada Karena terumput tinggi ini tidak berpenghuni ya guys ya Nah lihat ya guys dari sahabat Kang Ajing juga sahabat semua Dari ini ya apa ya tong sampahnya sama ya Kang ya Ya karena mungkin ini satu company Mas Oh banyak yang belum dihuni Kang Ya banyak kosong ya Ya masih banyak yang kosong Oh masih proses pembinaan juga ini Kang Oh iya Tapi luas sekali Mas bisa sampai ke ujung sana Mas Itu masih ada bukaan baru lagi ya disana itu ya Ya itu luas sekali Ya itu sebelah kanan itu pembukaan baru Kang Oh iya betul ya Dan ini sampai habis sana loh Ini seberang jalan besar Kayaknya kita kesini nih Mas Iya Jeraya besar pun Sana itu ada rumah juga loh Yang saya suka ini Mas pertama bersih Kedua aman Iya Ketiganya ini Apa namanya jalur-jalur jalannya tertata rapi sekali ya Iya Coba ke kiri ya Oh coba boleh Karena kami memang baru pertama kesini ya Mas ya Iya Jadi tidak tahu kemana akan dituju Kami sengaja tidak sengaja lewat mau ketutong seperti itu Dan Mas Agus lihat pemandangan ini Nah kita mampir dulu lewat dulu Iya Oh rata-rata yang rumputnya tinggi ini belum berpenghuni ya Iya belum ada Nah ini segini ini banyak direnovasi Wah rumah mobilnya banyak ya Mas ya Di Indonesia punya kayak gini ini sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Iya Saya mau punya rumah Aduh Mas ya Allah Iya Alhamdulillah sekali Iya Itu di seberang sampai ke rumah Coba ini ke kiri Ke kanan ya Terus saja lah Wow Benar ini kalau di Indonesia punya rumah kayak gini ini sudah Alhamdulillah sekali Wow Wah ada anjing juga kan Depan itu Oh yang jaga juga ada anjing Wow di sini ini bersih nih guys Apa ini kalau di Brunei namanya kuyuk ya kan ya Iya Kuyuk Kuyuk guys Wow Jangan ngomong banyak mobil Memang banyak Memang banyak Memang banyak Saya suka Suka gimana ya Suka Suka ngiri Suka berangan-angan Kang Seandainya saya punya banyak mobil kayak gitu Jadi kita berandai-andai saja dulu ya Mas Ini rumahnya warna-warni cantik ya Mas ya Iya Katapnya warna-warni Iya Satu baris ini warnanya orange Terus ini kiri-kiri muda ini ya Oh Dan sahabat Kang Adeng sama Mas Agus ya Di sini tempat sampah itu bukan cuma sekedar pajangan Iya Memang mereka membuang sampah itu pada tempatnya seperti itu Iya Wow Wah Hmm Kalau punya rumah kayak gini Ini sudah Adem Mas Adem banget Ini lihat guys Di kiri jalan ini meskipun dia kaya ya Tidak gengsi loh guys Ini bikin tanaman-tanaman Wow Cantik ini Sudah luas sampai sana ya Iya itu seberang sana itu Wah iya masih Dan susunan tata ini Istilahnya susunan dari rumahnya pun Dari istilahnya perumahannya pun Sudah di Tata kotanya bagus Iya sudah ditata dari awal-awal ya Kang Jadi nanti istilahnya gambarannya gimana-gimana gitu Wah ini kalau lihat dari udara Wah mantep ini Kang ya Iya Bahkan Brunei ini untuk masa depan pun sudah sudah direncahkan dari sekarang pas Lihat guys di ujung sana itu di kanan kiri itu padahal masih hutan loh Kang ya Iya Di ujung depan sana itu guys kan kelihatan itu guys Itu hutan-hutan yang masih lebat itu Nah itulah kayak gitu Di samping ini dibuka untuk lahan perumahan Jadi situasi ekosistem alamnya masih terjaga ya Kang ya Ya karena disini Bagian-bagian yang tidak kena pembangunan tidak diganggu mas Lihat itu di depan-depan itu hutan-hutan pun masih Ini terjaga guys Misalkan komplek area sini kena pembangunan perumahan Sebelahnya tidak diganggu Hutannya itu dibiarkan asli seperti itu Nah ini karena tadi tutup guys Jalannya kita balik lagi Balik lagi guys Sekali lagi perumahan-perumahan disini Ya mirip sekali dengan di Indonesia Yang membedakan disini itu Gaya hidup mereka itu lebih bersih Seperti itu ya Maaf bukannya bermaksud kita kotor tidak Maksudnya memang Kebiasaan mereka seperti tempat sampah itu Memang digunakan memang untuk membuang sampah Seperti itu ya mas ya Tidak hanya untuk pajangan seperti itu Wow indah sekali mas sebelah sini mas Nah kita keluar ya ini Kang ya Oke kita keluar ya Oke ya guys Sahabat Kang Hending dan sahabatku semuanya Ya ini cukup sekian ini ya Video kami untuk melihat dari perumahan Perumahan ya Kang ya Kurang lebih seperti itu kalau di Indonesia Kurang lebihnya seperti itu guys ya Sebenarnya di seberang jalan itu Sana itu masih ada perumahan guys ya Jadi berhubung durasi guys Video kami cukup Karena kita juga akan menuju tempat ya mas ya Yang lain Jadi berhubung durasi video kami cukup sekian dulu ya guys Bye bye Sampai jumpa di video kami Sampai jumpa di video kami